Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi Bumi itu tujuh lapis Kita kuburahin aja Tak bisa kita kelingin satu hari Tak bisa Apalagi Kalimantan Barat Apalagi bumi sebesar ini Tak akan bisa kita kelingin dalam Berhari-hari pun tak bisa Tak mampu Kemudian Kita ke langit Langit itu ada tujuh lapis Satu lapisnya Itu ketebalannya Membutuhkan perjalanan 500 tahun Dengan kendaraan tercepat di dunia Sekarang yang tercepat apa? Sukhoi Jadi Bendanya lewat Pesawatnya lewat baru suaranya lewat Nah ini saking cepatnya Jadi sampai-sampai Mengalahkan suaranya dulu Kalau kita kan motor kan Baru muncul motornya Suara dulu baru motor Kalau ini enggak Sukhoi Pesawatnya lewat baru suaranya Bahkan saking kerasnya Saking kencengnya Kaca-kaca di sekitar itu bisa pecah Saking kuat berombangnya Nah itu lima sepajaran Berarti apa? 500 dikali tujuh lapis Sama dengan 3.500 tahun Ada umur kita yang segitu? Enggak ada Nabi Nuh A.S saja Umur beliau Kata Allah Alaf illa khamsi na'ama Seribu kurang 50 tahun Berarti 950 tahun Enggak nyampe dikali 500 Enggak nyampe Itu baru ketebalan langit Sedangkan jarak antara bumi Ke langit pertama 500 tahun Langit pertama ke kedua 500 tahun Terus diantara keduanya itu 500 tahun Berarti apa? Ditambah 500 kali Tujuh lagi 3.500 Tambah 3.500 7.000 tahun 7.000 tahun Untuk bisa nyampe ke langit 7 Baitul makmur Itu luasnya kayak apa gitu? Kalau misalnya kita dapat surga seluas itu Seluas kayak gitu Ya Masya Allah Dan kedaraannya bukan pakai motor kayak sekarang ini Enggak Bukan pakai Kecepatan Cahaya Atau mungkin Cepat segala Jadi Ya masa kita Minta sama Allah surga Di terasnya Masuk aja ke dalam Yang mana itu luasnya seluas langit dan bumi Ya kemudian lanjutannya Doa mustajab Wa ajrum mutuaaf Dan pahalanya di Lipat gandakan Orang yang dalam Ya Keadaan berpuasa Ataupun tidak Selama titik Ramadan Maka itu pahalanya akan Berlipat-lipat Ya jadi Tidak benar hanya dalam keadaan berpuasa saja Bahkan ketika kita solat tarawih Ya ketika malam Karena dalam berpuasa Tidak dalam keadaan berpuasa Dan itu akan diri pegandakan Sama Allah subhanahu wa ta'ala Pahala-pahalanya Ya Bahkan ya kita ngaji satu huruf aja Di hari biasa Itu dapat 10 kebaikan 10 kali lipat Bagaimana kalau misalnya apa Di bulan Ramadan Akan berlipat-lipat Ya sangat Banyak sekali Bahkan Kelipatan sampai 700 kali Lipat Ya bisa sampai ke 700 kali Lipat Maka Tidak terbatas pada Hanya ketika dalam keadaan Berpuasa saja Nah Bapak-bapak dan ibu Sekalian Yaitulah hadis Doif yang tersebar di kalangan masyarakat Maka kita Tentunya Harus Ya memiliki ilmu Ya ilmu-ilmu Mana hadis yang sahih Mana hadis yang doif Sehingga Hadis doif lah Hadis sahih lah Yang kita amalkan Hadis doif Tidak kita amalkan Ya kita Jangan Menganggap itu hadis yang sahih Lalu kita amalkan itu Tidak Kita cukup dengan hadis yang sahih saja Dan mengabekan Hadis yang Doif ataupun yang Yang lemah Boro-boro ya Yang hadis doif kita amalkan Hadis sahih saja Mungkin banyak yang belum kita amalkan Maka ngapa yang kita sibuk-sibuk dengan hadis yang Yang doif Ya kita amalkan hadis yang sahih Di antara terkaitnya Masalah hadis sahih Misalnya Ketika kita salat tarawih Selesai Apa yang kita doakan Ada doanya Subhanal Malikul Kudus Subhanal Malikul Kudus Terus Itu lirik ya Dua kali itu suaranya lirik Baru yang ketiganya Subhanal Malikul Kudus Di Agak Keraskan suaranya yang ketiga kali Tanpa ada tambahan Rabbul Malaikat Nah ini hadis yang Sahih yang Rasulullah ajarkan Karena apa Rasulullah bagi kita uswah Teladan Contoh bagi kita dalam mengambalkan ibadah Maka kita contoh beliau Dalam mengambalkan ibadah Entah itu tarawih Entah itu kuasa Dan lain sebagainya Ya Karena Allah berfirman Allah dikhalaqal mawta Walhayata Liyabaluakum ayyukum ahsanu amalan Dialah Allah Zat yang Yang menciptakan kematian Juga kehidupan Untuk mengunci kalian Siapa diantara kalian Yang paling Baik Amalannya Kudul bin Iyad Ketika menaksirkan ayat ini Yang paling baik Amalannya adalah Yang Ikhlas Allah Allah Dan juga Yang benar Atau yang Tepat sesuai Tuntunan Rasulullah SAW Ya Juga terkait masalah Kita Niat puasa Ya kita Dengan sahur aja Itu udah puasa Udah niat puasa itu Kalau misalnya kita sholat Kita wudhu Dengan wudhu aja Itu tandanya kita niat Untuk sholat Yang gitu Kan Ketika kita jalan disini Wudhu Emang ada yang Jalan dari rumah kesini Wudhu Di masjid Setelah itu abar Setelah itu balik lagi ke rumah Terus Tari ngapain Cuci muka aja Cuci muka untuk biar seger Kan ada Yang ketika dari rumah kesini Wudhu Berarti insya Allah Maksudnya untuk apa Untuk sholat Ya Allah Maha tahu dengan hati kita Karena Allah Rasulullah Besabda Inna Allah Aliyan zuru ila Suwarikum wa amalikum Walakian zuru ila Kulubikum wa amalikum Sesungguhnya Allah S.W.T. tidak melihat Kepada rupa-rupa kalian Mokalan putih Kuning langsat Coklat soal matem Coklat soal musuh Hitam legam Enggak peduli Semuanya sama di mata Allah S.W.T. Seperti yang anda bacakan Di ayat Al-Quran tadi Rokat kedua Ya inna akrabakum Inna Allahi atqakum Sesungguh yang paling mulia Dan di atur kalian adalah Yang paling bertaukannya kalian Bukan yang paling gantengnya Paling banyak Viewernya Paling banyak Followernya Enggak bukan karena itu Tapi apa Yang paling bertakwa Kemudian Allah Enggak melihat kepada harta Harta kalian juga Tapi melihat kepada apa Hati-hati kalian Apakah ikhlas Apakah ria Rujuk Atau gimana Ya Kalau misalnya ikhlas Maka terpenuhi syarat Diterima ibadah yang pertama Paling kedua Lihat kepada Amalan-amalan kalian Apakah sesuai dengan Contoh Rasulullah Atau kan justru Malah mengada-ada Ya Ini saya sendiri Ya Dan Menganggap itu lebih baik Maka ini Dilihat Kalau misalnya sesuai dengan Contoh Rasulullah Maka terpenuhilah Semua syarat Diterimanya ibadah Ya Maka Ya kita Cukupkan dengan 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 Yang ada datang dari Rasulullah SAW Tidak perlu kita Ngambil dari yang lain Apalagi hadis yang Daif Bukan dari Rasulullah SAW Ya sementara itu Yang bisa disampaikan Pada kesempatan Subuh kali ini Dan mungkin Kalau ada yang mau Ditanyakan Silakan Seh Bagaimana kita Mau mengetahui Misalnya kita membaca Satu buku Atau kitab Bahwa hadis itu Sahih atau Falsu itu Terima kasih Ya Tentunya kita untuk Mengetahui Hadis itu sahih atau Eee Doi Ya kita dengan Mempelajari Ilmu Mustalah hadis Ada namanya Ilmu mustalah hadis Eee Tentang Ilmu yang berkat dengan hadis Ada hadis yang ini Namanya Munkar Hadisnya Matruf Mu'dol Ya ada yang Mu'an-an Dan sebagainya Itu ada jenis-jenisnya Ya nanti Oh Hadis ini Dari segi sanat Sanat itu maksudnya Perawi Ada sanat Ada perawi Yang itu majbul Tidak diketahui Asal-usulnya Dari mana dia Gurungnya siapa Gak jelas Maka Hadisnya gak terima Atau misalnya Perawi hadisnya ini Dia itu apa Dia itu Orangnya suka perubah Ya maka Ini juga Bisa ditolak Hadisnya Atau Dari segi Perlagun itu Gak baik Bisa dia menghipu Contoh pernah Kalau tidak salah Imam Bukhara R.A. Ketika beliau mendengar Ada seorang Yang punya hadis Beliau pun ingin Mendengar hadis itu Akhirnya Dia melakukan perjalanan Selama satu bulan Ketika sampai Di depan pintu Di depan gerbang Rumah orang ini Dia melihat Orang itu sedang Sedang ngurusin kudanya Kudanya dikasih Kain warna hijau Di mata kuda itu Akhirnya apa Gara-gara itu Imam Bukhari Gak mau Terima hadisnya Pergi lagi Balik ke kampungnya Sebulan lagi Kenapa Karena Karena Kuda aja Dia tipu Maka tidak menutup Kemungkinan Hadis kur Dia nipu juga Akhirnya apa Tidak mau Kenapa Karena Ketika pasang kain hijau Di mata kuda Kuda ngira itu ada rumput Wah ini ada rumput nih Ketika disuruh maju Maju dia Mundur Mundur Kenapa Di depan matanya ada rumput Pikirnya ada rumput Jadi apa Disuruh Dia melihat Karena ada Imbalan berupa rumput Padahal itu bukan rumput Yaitu apa Kain hijau Ikan nipu Kemudian Hadis itu Bisa dikatakan Doif juga Kalau misalnya apa Dari segi Matannya Kalau tadi kan dari segi sanat Perongi Juga dari segi Matannya itu Isinya Atau redaksinya Misalnya kayak tadi Bazinja Dawaun likulida Dari segi Apa Dari segi Redaksinya Itu udah aneh Coba kalau misalnya Habbatul sawda Dawaun likulida Sama-sama Hamzah Berakhir dengan huruf Hamzah Kalau bazinja Terroh Itu nun Huruf nun Padahal kalau misalnya Habbatul sawda Itu lebih indah dengarnya Sama seperti kita membaca Misalnya surat Ar-Rahman Ar-Rahman Alhaman Al-Qur'an 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 Rasulullah pun terkadang menyampaikan hadis yang Berakhir dengan huruf yang sama Jadi seperti itu Jadi Dengan kita mengetahui dengan cara itu Kadang juga Syarah-syarahnya Misalnya Imam Bukhari Ada syarah Imam Bukhari Ada syarah Muslim juga Dan lain sebagainya Kita dari situ Bisa mengetahui Derajat hadis tersebut Atau dari kitab Para ulama seperti Syekh Albani Atau Syekh Al-Anut Anut Dari Al-Qur'an Mereka yang Mengetahui hadis Mengetahui hadis Sahih Hasan Do'if Atau palsu Wallahuala Dari hal ini Ustaz Ustaz Banyak Seperti kita dengar Ini Mbak Bukhari Dari hal itu 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 Tadi hal itu Hadisnya Palsu atau Sohail Ya Hadisnya Do'if Atau mungkin ada yang mengatakan Palsu Ya Karena gini Itu sebenarnya hadisnya panjang Hadisnya panjang Tapi intinya itu yang tadi Itu kalimat itu Ya Itu kalimat dalam bahasa Arabnya Ramadhan Ya jadi katanya itu apa ramadhan itu adalah bulan yang awalnya 10 awal ramadhannya itu adalah rahmah, kasih sayang Allah SWT, pertanyaannya apakah Allah hanya merahmati di 10 awal ramadhan saja ataukah di setiap hari ataukah bagaimana, tentunya Allah luas sekali, rahmatnya Allah berfirman dan rahmatku kata Allah itu meliputi segala sesuatu segala waktu segala luas segala luas misalnya langit kita tahu langit tadi apa, 7.000 perjalanan luasnya perjalanan waktunya, kemudian bumi 7 lapis, digabungkan itu kalau misalnya ada makhluk yang lebih besar seperti itu lagi, tambah lagi sehingga sana Allah kursi Allah maka rahmatnya Allah lebih luas lagi itu semua kemudian kalau misalnya dari segi waktu maka tiap hari tidak terbatas pada 10 hari awal dari ramadhan saja berarti kalau misalnya kita misalnya di sebelum ramadhan apakah kita tidak dapat rahmat Allah dapat juga kita menghadiri majlis taklim kita apa namanya sholat zakat dan sebagian apa-apa zakat mal misalnya atau zakat apa atau sedekat insya Allah juga akan diberikan rahmat meskipun bukan di bulan ramadhan itu yang pertama masalah rahmat kemudian katanya dan pertengahannya 10 kedua dari ramadhan itulah mafiroh amunan ya pertanyaannya apakah Allah hanya mengabuni di 10 tengah ramadhan saja ketidak Allah akan menerima tawabat hambanya kapanpun selama nyawa masih dikandung badan selama matahari terduduk dari sebelah darat Allah akan terima tawabat kita dan kalau misalnya justru kalau misalnya kita tidak ada yang bertawak kepada Allah kita tidak ada yang minta aman sama Allah terus apa gunanya Allah memiliki nama Allah mengampun ya kan coba bayangkan semuanya soleh semuanya baik semua tidak ada yang minta aman sama Allah terus Allah punya nama Al-Ghafar maafu ngampun siapa yang Allah mempun nah kan gitu inilah hikmahnya ada kesalahan dan sebagainya itu supaya kita segera kembali kepada Allah sehingga Allah ya menggunakan namanya itu Al-Ghafar maafu ngampun untuk mengampuni hamba-hamannya nanti ketika di 10 akhir ramadhan itu kan disudahkan untuk membaca doa Allahumma indah Allahumma maafu ngampun maafu ngampun ya Allahumma maaf ya maka amunilah atau maafkanlah aku ini diantilkan doa di malam-malam setelah mitir misalnya atau setelah mitir itu yang diharapkan adalah Laylatul Qadar jadi Al-Badhan Allah tidak terlepas pada 10 pertamahan dari Ramadhan tidak kemudian yang ketiga dan akhirnya 10 akhir dari Ramadhan adalah pembebasan dari api neraka tentunya Allah dalam hadis disebutkan itu apa membebaskan hamba-hambanya dari sisa nabi neraka itu di semua hari Ramadhan di semua Ramadhan dari hari pertama sampai hari terakhir itu ada kesempatan untuk kabar diampuni atau di apa dibebaskan dari sisa api neraka tidak terbatas pada sekumah akhir dari Ramadhan jadi seperti itu dan bahkan ada di antara mereka apa Ramadhan Rahman Mah Mahfiro Ramadhan mereka bingung apa Ramadhan yang gak ada skip Alim gak ada bingung skip Nun Nar api maksudnya apa pembebasan dari api neraka maksa sekali oh ini singkatan di Ramadhan singkatannya ini Ramadhan ujung-ujungnya dotnya mereka kita gak artikannya apa tentunya bingung ini terlalu maksanya padahal padahal gak ada hadis yang seperti itu karena apa tadi Bahman Allah sangat luas meliputi segala suatu setiap hari selama dan selama pembebasan dari penyeraka tiap hari di bulan Ramadhan tidak terbatas 10 akhir saja terakhir terakhir kalau sudah serah-serah ya ya jelas terakhir terakhir niat maka niat itu tidak perlu dilapalkan tidak perlu diucapkan cukup dalam hati ada pun hadis-hadis yang berkaitan dengan perlu dilapalkan maka ini sepertahunan tidak kalau misalnya niat dalam ibadah yang dilapalkan itu hanya satu ibadah saja atau dua ya haji dan umroh itu saja itu dilapalkan itu niat itu dilapalkan selain yang itu selain itu misalnya sholat ataupun yang lainnya maka tidak perlu dilapalkan dan itu subhanallah itu kemudahan bagi kita coba kalau misalnya semua amalan ibadah kita lapalkan pekerjaan atau semuanya kita lapalkan misalnya saya berniat untuk melipat kaki saya saya berniat untuk misalnya berdiri semuanya kita lapalkan tidak terlalu kita ngomong jadi ini kemudahan dari Allah inna dinayusul semuanya agama ini mudah dan tidak ada orang yang usaha untuk mendidikannya melihatkan dia akan kalah darinya maksudnya gini agama kan telah mudah tapi dia malah jadi cari yang sulit misalnya sesuatu yang telah menuliskan gini akan membuat dia kalah dia akan kesulitan sendiri dia akan kesulitan sendiri misalnya kita dikasih contoh oleh Rasulullah sholat tarawih misalnya 11 rokat oh masa tenaganya kayak gimana itu masih udah tua-tua kali itu 2-3 rokat masya Allah silahkan 2-3 rokat sholatnya kayak apa kayak matu ayam oh ini laju sampai-sampai viral di media sosial Allah 2-3 rokat 2-3 rokat subhanallah itu sholat tamai gitu bayangkan di zaman di zaman Rasulullah saja ada yang sholat disuruh ulang sama Rasulullah karena kenapa enggak cuma minat sampai 3 kali ngulang itu zaman Rasulullah ini bagaimana zaman sekarang ini ada yang tanya soalnya kami diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa melipat waktu ya asya Allah melipat waktu ini ngalah-ngalahkan Doraemon ya melipat waktu ya kalau Doraemon kan kembali ke masa lalu kuasa depan supayanya ngalah-ngalahin Doraemon ya masya Allah bisa melipat waktu wali atau subuh wali apa ya nah jadi itu yang jelas intinya dalam niat tidak perlu dilapakan tidak perlu kita ucapkan misalnya nawai itu sholamahuddin kan ada ini sebesar enggak perlu dengan kita sahur itu niat kita sahur itu ngapain kok makan jam segini enggak perlu kita jawabkan itu udah jelas itu untuk apa untuk berpuasa ngapain makan malam-malam kayak gini kita mungkin biasanya orang sarapan jam berapa jangan menangkan nah ngapain ini mas sarapan jam 3 nah bukan sarapan namanya sahur jelas sahur ketabak ya untuk puasa sama kayak tadi kita kesini kan dari rumah jalan ya nyingsingkan baju ya kan kudu antara itu mau ngapain mau balik ke rumah lagi kita mungkin ya pasti mau sholat insya Allah mau sholat kan gitu jadi itu dengan kita butuh aja itu tandanya sholat kita sahur itu tandanya kita apa mau puasa kan gitu tapi ingat sebelum tidur usahakan kita sudah niat dulu paketikan dalam hati kita besok kita mau puasa ya sehingga kalau misalnya puan maksud Allah misalnya babelah sedang sahur sudah puasa sebelumnya semalam sudah niat karena karena niat itu berubah rukun kalau gak ada rukun maka batal dan gitu dan juga insya itu menahan diri dari hal-hal yang batalkan makan minum jimat itu membatalkan di di jauh ini ya meskipun kita gak makan gak minum gak jimat tapi kalau misalnya kita kita berniat saya mau membatalkan puasa itu sudah batal puasanya karena apa karena dia niatnya sudah rusak gara-gara dia berliat untuk apa maksudnya dalam hati dia atau misalnya dia wah saya mau membatalkan puasa batal dia gak bakal gak minum tapi apa dalam hatinya dia dia ingin membatalkan puasa maka puasa saya batal makanya kita harus jaga hati lidah ya intinya ketika mau ibadah mau puasa misalnya tidak perlu dilapalkan dan cukup sampai disini dulu ya semoga sampai kemerbaan kita akhir dengan baca doa kakar kudris subhanallahumma wihamdika asyadalah 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 assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh asyadalah asyadalah asyadalah